Raffi Ahmad sebut pernah punya cicilan 2 rupiah miliar dalam sebulan, netizen heboh. Nyicil bumi. Aktor dan presenter Raffi Ahmad menyebut pernah memiliki cicilan hingga 2 miliar rupiah dalam sebulan. Hal itu sempat membuatnya stres. Hal itu diungkapkan Raffi Ahmad dalam sebuah potongan video di media sosial TikTok at Defrista. Gua pernah paling mentok itu punya cicilan sampai sebulannya hampir 2 miliar rupiah. Ya gua itu juga terlalu salah memang, kata Raffi Ahmad dikutip pada Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Ia pun menyebut jangan meniru memiliki cicilan utang hingga sebesar itu. Memang kalau cicilan itu jangan terlalu tinggi-tinggilah. Kita juga kadang stres, ujar Raffi Ahmad. Cuman akhirnya itu pelajaran buat gua, jadi kita kalau mau menyicil itu atas kemampuan kita aja, ujarnya. Namun demikian, Raffi Ahmad menyebut cicilan di ilmu ekonomi sangat diperbolehkan dan bisa memberikan keuntungan jika dilakukan secara benar. Dalam ilmu ekonomi, kalau kita nyicil itu memang diperbolehkan, ucap Raffi Ahmad. Melihat video itu, publik pun memberikan komentar beragam. Ini pemikiran kebanyakannya para pedagang atau pembisnis, jarang cash mah rata-rata uang yang ada dikutar lagi walaupun mampu cash, tulis netizen. Pantes kerja pagi-siang sore malam subuh, tulis netizen. Terima kasih.